Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak Dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu Amin Ayat harian kita hari ini Rabu 26 Mei 2021 diambil dari Roma 8 ayat 13 Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup Demikian firman Tuhan Hidup menurut roh Bapak ibu saudara-saudari yang dikasih Yesus Kristus Orang yang bergaun karib dengan Tuhan Berarti dia mampu menang atas kedagingan Dan mau hidup dalam pimpinan roh kudus Sehingga kita hidup berkenan dihadapan Tuhan Maka tinggalkanlah kedagingan Sebab upah dosa adalah mau Bagaimanapun kekuatan kita Seberapa banyak harta kekayaan kita Dan pangkat dan jabatan kita Semua itu tidak bisa menghambati kita Dari kematian Hanya Allah yang mampu memberikan kehidupan kepada kita Sebagaimana Kristus yang bangkit dari kematian Demikian juga kita pengikutnya Yang tetap percaya kepadanya Kita bersyukur kepada Yesus Kristus Yang telah membangkitkan kita Dan memberikan kehidupan baru bagi kita Kita diselamatkan dan dibangkitkan Dari kematian akibat dosa itu Bagi orang yang telah diselamatkan di dalam Kristus Hendaklah hidup di dalam roh yang dari Allah Jangan lagi hidup di dalam daging atau kedagingan Jemaat yang sungguh dikasihi Yesus Kristus Begitu banyak pencobaan dan tantangan dalam hidup ini Yang bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa Karena tubuh kita memang lemah Oleh karena itu jangan kita hanya mengandalkan kekuatan diri kita sendiri Tetapi kita memohon kekuatan Tuhan Itu sebabnya Yesus berkata Berjaga-jagalah dan berdualah Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan Roh memang penurut Tetapi daging lemah Tertulis di dalam Markus 14 ayat 38 Jika kita melihat keberadaan diri kita sendiri Tidak ada yang baik dan benar yang kita lakukan Hanya Allah melalui rohnya Yang mengajarkan dan memampukan kita Untuk melakukan kebenaran dan kebaikan Seperti yang tertulis di dalam Efisus 2 ayat 9 sampai ayat 10 Jangan kita memuji diri Karena kita melakukan yang baik Karena sesungguhnya Roh kuduslah yang mengarahkan Dan mengajarkan kita Untuk melakukan kebenaran dan kebaikan itu Sebaliknya Kita jangan menjadi lemah Untuk melakukan kebaikan Yang sesuai dengan kehendak Tuhan Karena kita diberi kekuatan Hikmat Dan dimampukan oleh roh kudus Untuk melakukan semuanya itu Yang terpenting adalah Kita mau diarahkan Dan hidup di dalam roh kudus Saudaraku Melalui kekuatan roh kudus Kita harus mampu mematikan Keinginan daging Dan hawa nafsu kita Kita harus mematikan Segala keinginan Dan perbuatan daging Yang mendatangkan maut Dan kebinasaan Yaitu hawa nafsu duniawi Dan hal-hal yang bertentangan Dengan Allah Allah meminginkan Agar kita benar-benar hidup Di dalam rohnya Biarlah roh Allah Yang memimpin kehidupan kita Agar kita beroleh kehidupan Yang kekal selama-lamanya Amin kita berdua Tuhan Allah kami yang baik Betapa engkau mengasihi Segenap kehidupan kami Bahkan hingga hari ini Kasihmu tak henti-hentinya Mengalir di dalam hidup kami Di hari ini Firman Tuhan Sudah kami terima Untuk menjadikan kami Agar tidak lagi hidup Berdasarkan kedagingan Dan melalui firmanmu Di hari ini Kiranya kami dapat Perlahan-lahan meninggalkan Cara hidup kami Yang senantiasa Mau mengandalkan pikiran Kekuatan Dan kemampuan kami Padahal sesungguhnya Rohmu lah yang bekerja Di dalam hidup kami Biarlah kami hidup Semakin seturut Dengan kehendak Tuhan Dan kami boleh menerima Hidup kekal Yang sudah Tuhan Sediakan bagi kami Bapak surgawi Kami berdoa Untuk program Gerjamu Geranya engkau Berkati Agar gereja kami Boleh membawa berkat Bagi jemaatmu Dan juga orang-orang Yang ada di sekeliling kami Tuhan Yesus Berkatilah Parhaladomu Ruasmu Dan juga Berkati pemimpin-pemimpin Negara kami Agar boleh bekerja Untuk senantiasa Memuliakan namamu Dalam Kristus Yesus Kami berdoa Amin Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus Dan kasih setia Allah Bapak Serta persekutuan Rohul Kudus Kiranya Menyertai Kamu Sekalian Amin Altyazı M.K.